Satusan masa mengatasnamakan gerakan masyarakat bawah Indonesia menggeruduk kantor dewan perwakilan rakyat daerah DPRD Provinsi Jawa Barat Rabu Siang. Masa mendesak DPRD Jawa Barat untuk mengeluarkan hak interpelasinya kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dinilai telah melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap sejumlah program pemerintah provinsi. Satusan masa mengatasnamakan gerakan masyarakat bawah Indonesia menggeruduk kantor dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalandi Penegoro Kota Bandung Rabu Siang. Masa mendesak DPRD Jawa Barat untuk mengeluarkan hak interpelasinya kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dinilai telah melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap sejumlah program pemerintah provinsi. Masa menilai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah melakukan sejumlah penyimpangan di antaranya program pemborosan anggaran dengan mementingkan kepentingan pribadi yakni membangun kolam renang rumah dinas dibandingkan mementingkan kesejahteraan masyarakat. Meminta legislatif Jawa Barat ketua DPRD dan anggota DPRD harus melakukan hak interpelasi karena kita punya alasan yang sangat kuat sekali. Selain itu Masa pun menilai keberadaan tim akselerasi pembangunan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk Ridwan Kamil sebagai sarana KKN karena dalam tim tersebut terdapat kerabat gubernur yang menerima gaji melalui anggaran pemerintah. Seandainya pengamburan anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dalam menciptakan satu pembangunan kolam renang yang 1,5 adalah untuk tujuan kesehatan ini sangat tidak manusiawi. Ingat karena Jawa Barat mesti membutuhkan rakyat Jawa Barat mesti membutuhkan kesehatan, mesti membutuhkan pendidikan, mesti membutuhkan papan, mesti membutuhkan sandal kembangan. Selain berorasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Masa Aksi pun menyampaikan berkas data dan fakta kepada anggota DPRD Jawa Barat guna mengeluarkan hak interpelasinya terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Aksi Masa tersebut mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV